Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat ku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan beritanya dari Pak Mahfud MD saya bacakan dari media onlinenya Repolita online dengan judul Mahfud MD mengaku tak heran lihat dirjen kementerian perdagangan ditangkap memang banyak kok di tubuh pemerintahan kita Menteri Koordinator bidang politik hukum dan keamanan peluhukan Mahfud MD berbicara tentang unsur-unsur pejabat pemerintah yang korupsi menerima suap Mahfud MD mengaku tak heran melihat pejabat pemerintahan yang ditangkap karena menerima suap atau korupsi ia juga menyebut berita tentang penangkapan dirjen daglu kementerian perdagangan Indra Sariwis Nuwardana atas suap ekspor CPO tidak membuat geger Mahfud MD mengatakan berita tentang penangkapan pejabat pemerintahan atas korupsi sudah hampir setiap saat ada yang tiba-tiba korupsi menerima siap suap kaget semua loh itu kok dirjen daglu kementerian tidak ditangkap enggak geger loh itu sudah hampir setiap saat terjadi memang banyak kok di tubuh pemerintahan kita yang kayak gitu ujar dalam acara seminar Pramuk Tamar Muhammadiyah menjaga kedawatan NKRI di Kamis 21 April 2022 sebelumnya kejaksaan agung menetapkan dirjen daglu kementerian perdagangan Indra Sariwis Nuwardana dan tiga orang tersangka swasta di kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO atau minyak goreng dirjen berinisial IWW bersama tiga pihak swasta lainnya itu langsung ditahan mereka akan ditahan selama 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini 19 April 2022 lebih lanjut Mahfud MD menjelaskan ketika ada pejabat yang terbukti korupsi tapi dibebaskan maka itu tugasnya Hakim jangan nyalahkan pemerintah pak gimana nih pemerintah kok membebaskan orang sudah terbukti korupsi lo itu kan Hakim yang membebaskan ketika Hakim ditanya pak itu kok dibebaskan saya berhak tidak boleh menjelaskan keputusan itu ketentuan undang-undang nah mau gimana coba kata Mahfud MD sumber berita arti kehidupan asli pikiran rakyat eh dilema ini kawannya dilema dilema berarti ya satu-satunya cara adalah bersihkanlah itu pemerintah itu di jajaran anak banyak perkabinet apalagi Pak Mahfud sudah bilang itu banyak tuh berarti kan banyak ini yang korupsi saja sudah begini apalagi eh yang ketahuan saja begini apalagi yang tidak ketahuan kenapa kalian ini yang pejabat-pejabat ini doyang korupsi ya kan dan saya lihat memang tidak ada jerah-jerahnya ini orang-orang yang korupsi ini ya tidak ada jerahnya maka perlu ada sesuatu yang baru terhadap hukuman para koruptor ini yang membuat orang berpikir seribu kali untuk ber untuk korupsi ya kan jangan sampai ada kalimat yang pernah dulu populer korupsi adalah salah satu cara untuk mendapatkan rezeki wah ini kan parah orang ini kalau dia percaya kalimat yang saya sebutkan tadi yaitu bahwa korupsi adalah salah satu eh cara lain untuk mendapatkan rezeki maka ini akan berlomba-lomba orang untuk mencari rezeki dengan korupsi berarti kan di dalam pemerintahan ini kan harus harus ditegakkan ya bagaimana ini kawan makanya selama ini menteri perdagangan ini bingung bingungnya kenapa awal-awal yang disalahkan rakyat nimbung minyak di rumah sebanyak apa yang bisa ditimpung oleh rakyat di rumahnya rakyat disalahkan nah terjata ini terbongkar ya nah ini saya lihat Pak Mahfud lumayan eh mantab lah berani Pak Mahfud ngomong begitu ya nah ini kan sudah diakui sendiri berarti memang ini tidak sedikit ini pasti berarti artinya banyak oknum-oknum koruptor ini mungkin sudah lama ini yang selama ini jarang ketahuan kali ya nah kira-kira kalau setingkat dirjen koruptor kira-kira menterinya dapat gak ya ada yang tahu gak kira-kira kalau setingkat dirjen dirjen itu kan dibawanya menteri pas dibawanya menteri nah kira-kira kalau dirjennya korupsi menterinya dapat gak kira-kira ya ataukah mungkin menterinya tidak tahu kalau sedang terjadi korupsi atau bagaimana kita belum paham yang jelas ini akan terus bergulir bisa saja setelah dirjen ini ada menteri yang akan jadi tersangka terkait masalah minyak goreng entah menteri yang mana kita akan lihat karena kita tidak bisa langsung mempunis bahwa menteri perdagangan belum tentu ya mungkin ada yang lain nah kita ikuti aja perkembangannya kawan yang jelas Pak Mahabud MD sudah bilang begitu iya kan nah terkait masalah kasus korupsi dibibaskan itu tergantung hakim katanya tergantung hakim bukan tergantung pemerintah berarti kan kalau kayak gitu kan hakimnya bisa dicopot atas nama pemerintah atas nama rakyat kalau mempermainkan hukum kalau pemerintah memang serius bahwa korupsi itu harus dihukum berat kan hakim cukup mengikuti kan pemerintah ini kan ada tiga kelompok nih eksekutif mulai dari presiden sampai kebawah ya gubernur wali kota bupati di eksekutif kan ada juga legislatif yang kota DPR RI DPRD tiga satu tiga dua ada eksekutif eksekutif seperti kejaksaan agun itu TNI Polri nah ini kalau bersatu ini kan semua tiga-tiga ini kan namanya pemerintah pemerintah dalam hal ini bukan hanya eksekutif orang tanya bahwa pemerintah itu adalah mereka yang digaji oleh rakyat yang memiliki fungsi dan tugas yang berbeda nah ini harus dijelaskan jadi kalau eksekutif yang setingkat hakim ini tidak jujur ganti ya kan nanti daripada eh banyak orang korupsi nanti nih nah bukan enggak usah nyalahkan hakim ya udah ya mana hakim yang memutuskan bebas itu itu yang dihukum kalau ini dibiarkan berarti pemerintah sengaja membiarkan padahal koruptor itu lebih jauh lebih jahat daripada eh yang selama ini dituduh radikal karena apa koruptor ini bisa mempengaruhi ekonomi kita kelemahan ekonomi ini saja kawan bagi saudara aku yang ingin menyampaikan pesan disini saya juga berpesan hindari kalimat yang bersifat kebencian hinaan cacian maki yang merendahkan maupun meremehkan hindari itu kawan bagikan videonya salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati Terima kasih Terima kasih